Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Ina Aryani, masih di channel Mbak Aryani tentunya. Buat kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel Mbak Aryani, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, serta tonton video ini sampai habis. Baik teman-teman, kali ini saya ingin berbagi tutorial tentang cara membuat rubrik penilaian di Google Classroom. Oke, kita akan mengakses Google Classroom terlebih dahulu. Untuk yang baru pertama kali mengenal Google Classroom, saya akan taruh linknya bagaimana cara kita bisa mengakses Google Classroom. Oke. Sudah masuk, kita masuk ke salah satu kelas yang akan kita buat rubriknya. Kali ini saya ambil kelas 9A. Kemudian masuk pada tugas kelas, di sini. Kemudian buat tugasnya, ya. Teman-teman bisa milih buat tugas. Tentunya yang pertama harus kasih judulnya terlebih dahulu. Kali ini saya membuat tugas tentang presentasi. Karena rubrik itu biasanya digunakan untuk penilaian-penilaian yang bersifat subjektif. Berikutnya, kita masukkan dulu petunjuk operasional atau deskripsinya. Nanti saya akan percepat ya, supaya tidak terlalu lama durasinya. Dalam menuliskan petunjuk operasional, sebaiknya tuliskan secara lengkap sehingga siswa bisa memahami apa yang kita maksud dalam pemberian tugas tersebut. Oke, selesai ya. Nah, kemudian kalau petunjuk operasionalnya sudah kita buat, kita bisa beralih ke sebelah kanan. Kesebelah kanan, di sini ada settingan yang harus kita isikan. Oke. Tenggat atau batas waktu pengumpulan. Karena saya membuatnya 2 minggu, hari ini tanggal 31 Agustus, Agustus, maka batas waktunya adalah tanggal 14 September 2020. Batasnya sampai jam 23. Kemudian topiknya, saya akan buat topik baru. Oke, nah, di sini ada rubrik. Kita bisa menambahkan rubrik. Buat rubrik, gunakan kembali rubrik. Kalau kita sudah pernah membuat, maka kita bisa menggunakan kembali. Atau import dari spreadsheet. Kita sudah punya di spreadsheet, tinggal kita masukkan. Tapi, kali ini saya ingin membuat rubrik baru, supaya Bapak-Ibu juga bisa belajar bersama. Nah, di sini, ini adalah bentuk tampilannya. Kali ini saya akan menggunakan skor. Ya, scoringnya. Tulis dulu judulnya. Oke, berikutnya, kita akan mengisikan judul kriteria. Atau kriteria yang akan kita gunakan dalam penilaian kali ini. Tadi, saya sudah menuliskan ada tiga kriteria yang akan dinilai di dalam tugas presentasi kali ini. Yang pertama itu tentang isi materi presentasi. Kemudian, deskripsinya apa? Tuliskan juga penilaian tentang isi materi dan kedalaman materi presentasi yang disiapkan siswa. Nah, poinnya berapa? Karena, saya pilihnya menurun. Saya ambil empat dulu. Yang paling tinggi, empat. Judul penilaiannya apa? Kriterianya apa? Sangat lengkap. Misal, sangat... Deskripsinya apa yang akan dinilai. Pembahasan tentang penua dan negara penua yang merupakan atau berkembang. Misal, seperti ini. Kemudian, ini kan baru empat untuk menambahkannya di sini. Empat. Kemudian menurun jadi tiga. Lengkap. Di isi deskripsinya, saya ambil dari yang sebelah. Saya ambil dari yang sebelah. Tinggal copy paste saja. Bagian sangat lengkapnya. Saya hanya menggunakan kata lengkapnya saja. Kemudian, saya ambil lagi. Menambahkan kriteria dengan poin dua. Kemudian cukup lengkap. Kembali, saya gunakan yang sudah ada. Tinggal mengganti kata lengkap. Sangat lengkapnya menjadi cukup lengkap. Kemudian, poin satu dengan kurang lengkap. Saya ganti dengan kurang. Seperti ini. Di sini sudah tertera poin yang kita ambil adalah empat. untuk isi materi presentasi yang akan disajikan siswa. Kemudian, saya akan menambahkan lagi tentang penampilan. Nah, tinggal menambahkan kriteria. Kemudian, tuliskan judulnya penampilan presentasi. Deskripsinya penilaian yang dilakukan 건데gapan venang. Pertama penula penilaian Hai seperti itu kita tambahkan lagi berarti kurang satu kriteria penilaiannya kita tambahkan kriteria kembali dengan klik tanda plus di kiri bawah ya kembali dengan klik tanda plus di kiri bawah ya oke kemudian disini sudah terlihat poin yang kita perlukan hanya 10 kita simpan terlebih dahulu maka pada poin yang ada di classroomnya itu jika kita harus ganti supaya nanti seimbang jadi poin 10 seperti itu kemudian kita bisa tugaskan atau kita bisa jadwalkan ya kita bisa tugaskan atau kita bisa jadwalkan kali ini saya akan langsung menugaskan oke lalu bagaimana cara kita untuk melakukan penilaian saya akan menunjukkan bagaimana cara kita melakukan penilaian saya sudah masuk melakukan simulasi dengan masuk sebagai siswa oke ini satu kita buka kemudian kita lihat seperti apa nah ini tempat kolom-kolom yang berada di bawah nama kriteria ini adalah kolom-kolom di mana kita bisa melakukan penilaian misal isi materi isi materinya tiga misal ya terus kita tinggal klik saja penampilannya bagus kemudian media yang digunakan baik indah dan rapi misal seperti ini maka kita sudah selesai melakukan penilaian terhadap siswa tersebut hanya tinggal klik-klik saja kemudian nilai sudah terekap seperti ini maka di penilaian pun sudah terekap kita tinggal kirimkan atau kembalikan kepada siswa tersebut oke semoga bisa dipahami saya rasa itu terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan bagikan video ini jika dirasa bermanfaat terima kasih atas perhatiannya sampai jumpa di lain kesempatan dadah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih